...antar mobil, kekir, dan bangunan serba dari apa yang mereka lakukan dari perbuatan-perbuatan yang tidak manusiawi atau yang melanggar norma-norma kemanusiaan. Al-Qur'angul Kering, dengan demikian, semuanya berbicara tentang kondisi kumbang yang memenuhi mereka. ...dan mereka kepada kebenaran, kepada inginan Tuhan, kepada pengenalan fitrah yang selama ini mereka lupakan, kepada makna sesungguhnya dari kemanusiaan yang mereka merupakan. Dan kalau diperhentikan dengan cermat, bagian mati yang oleh orang-orang orientalis atau musuh-musuh Islam secara umum dikandalkan penyandungan kecerminan. ...dan menikisnya sebaliknya. Nafi, sama sekali dari perintah berperan, Bapak, Nafi, dari perintah beris. Yang ada bahkan adalah perintah untuk lebih bersabar, perintah untuk lebih menggunakan nalak, untuk saling memaafkan dan rendah hati, meskipun apa yang diterima oleh Rasulullah s.w.t. dari perlakuan-perlakuan yang kasar dan tidak manusiawi dari kabur perus dan dari orang-orang yang mengusuhi jauh di mati sejarah umum. Pengklaiman lain yang disemburkan oleh musuh-musuh Islam, saudara penyar, adalah pendapat mereka bahwa Al-Quran Muttarim, khususnya ayat-ayat mati, diturunkan di lingkungan yang salah karena tidak mengandung perundang-undangan operasional seperti yang dijumpai pada ayat-ayat pendek berbeda dengan ayat-ayat mati. Pendapatan atau pengklaiman ini itu sangat tidak dapat dikirimkan atau mencari lain yang tertolak sama belakang. Sebab kemudian kita bukanlah seperti yang mereka cakap sebagai seorang orang-orang bodoh yang tidak memahami apa-apa. Sejarah yang menyebabkan kepada kita bahwa masyarakat orang-orang pura mereka itulah yang menjadi pemimpin bangsa Arab sejarah keseluruhan. Semua bangsa Arab datang kepada mereka dalam berbagai kesempatan untuk menarik dari mereka berbagai pengalaman dan ilmu. Mereka lah yang memiliki pengaruh dan pengalaman dalam banyak hal. Sebelum memenuhi agama yang suci itu mereka adalah musuh utama Islam namun mereka meskipun memiliki keahlian dalam ilmu bahasa tapi tidak pernah dapat mengikuti Al-Quran berkari. Pendatipun mereka menguasai pemahaman bahasa menyebihi yang dikuasai oleh musuh-musuh Islam berusaha ini tapi mereka sama sekali tidak pernah mengklaim atau menuduh bahwa Al-Quran itu adalah kisah Muhammad atau kisah dari makhluk manapun. Coba dengar apa yang digatakan oleh salah seorang kuat mereka Walid ibn Nubirah tentang Al-Quran ketika dia Al-Quran ini berkata oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Muhammad mengandung umat ini. Apa katanya? Sunduh sangat indah. Sunduh sangat impersonal. Tidak ada yang mengatasinya dan akan merubuhkan apa saja yang datang menandinginya. Kenapa Al-Muqira memberikan pengukuhan seperti itu? Hal itu karena dia sendiri sudah tahu bahwa apa yang terkandung di dalam ayat Al-Quran sudah dapat dipastikan tidak akan dapat ditandingi oleh siapapun. Sebab dia yang datang bukan dari makhluk dan tetapi datang dari Al-Khalid. Datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala sang penciptaan. Apa yang mereka miliki